Modus struktur secara terstruktur dari aneka kebijakan negara yang dipandu oleh Jokowi dengan paket-paket bantuan sosial ratusan triliun Hari ini kan terbukti memberi pengaruh yang kuat dalam proses jelang pencoblosan Terjadi politik transaksional, politik imbalan, politik mendistribusikan bantuan sosial dengan tujuan untuk penggeringan suara Dan itu terungkap oleh jutaan rakyat yang hari ini bersuara di media sosial, itu tidak bisa dibantah Dari sisi pendekatan intimidasi kekuasaan dinasti politik, secara sistematis juga sudah bekerja sejak awal Dimana partai-partai itu terlihat tersandra di lingkaran kekuasaan, hancurnya mahkamah konstitusi Pelanggaran-pelanggaran serius dalam administrasi, birokrasi di internal organisasi KPU Lumpuhnya lembaga pengawasan untuk melakukan check and balance seperti DPR, Bawaslu, lembaga-lembaga yang berwenang Ini semua tersaji secara nyata, tidak bisa dibantah Jadi harus ada pendekatan ekstraordinari di luar kebiasaan Karena dalam banyak komentar saya, kalau ujung dari evaluasi kecurangan Dimana ada tuntutan gugatan yang dialamatkan kepada misal mahkamah konstitusi Itu tidak akan efektif Karena ini sudah melibatkan peran kekuasaan yang paling teratas, yaitu Presiden Jokowi Maka tidak bisa dihindari, rakyat harus mendorong saluran yang tersedia, yaitu DPR Untuk menggunakan hak angket atau hak interpelasi Melakukan penyelidikan, audit total dengan temuan-temuan yang semakin masif ada di tangan rakyat itu Terima kasih telah menonton!